Hello, good morning students. Welcome back to our English Classroom. Today I want to discuss your student book in Unit 1. Is it a cake? Now open your student book page 10 and also put your pencil. Jadi anak-anak siapkan buku student booknya. Buka halaman 10. Kita akan memulai dengan mendengarkan track yang akan memelia putar. Kemudian kamu memberi nomor pada gambar yang sesuai dengan track. Are you ready? Let's start. Unit 1. Is it a cake? Listen and number. Number 1. Kite. Kite. Number 2. Ball. 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 Number 3. Gift. Gift. Number 4. Doll. Doll. Number 5. Cake. Cake. Number 6. Balloon. 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 After you listen to the track, now let's discuss the answers. Are your answers correct or not? Oke, jadi setelah dengarkan track yang tadi sudah memelia putar, yuk kita sama-sama mendiskusikan jawaban yang kamu tulis. Apakah benar atau tidak. Nah, anak-anak kalau misalnya jawabannya salah, kamu boleh banget loh untuk membetulkan jawabannya ya. Jadi jawabannya dihapus, kemudian kamu tulis jawabannya yang benar sesuai yang memelia berikan. Kenapa? Untuk kamu belajar di rumah bersama mama papa ya. Oke. Nah, look at the picture. Tadi sudah kamu dengarkan. Nah, jawaban number 1 apa? Kite. Ya. Sudah ada di buku kamu, jawaban nomor 1 adalah kite. Layang-layang. Number 2. What is number 2? Number 2 is ball. Oke. Number 3 is gift. Number 4 is doll. Number 5 is cake. Number 6 is balloon. So, are those your answers correct or not? Apakah jawaban kalian betul semua? Oke. Let's continue. Listen. Let's play a game. Oke. Is it a balloon? No, it isn't. Is it a cake? Yes, it is. Nah, after you listen to the second track. Oke, now look at the picture. Ya, sekarang buka halaman 11. Oke, tadi sudah dengarkan track-nya. Kemudian yuk kita lihat bersama-sama gambar yang ada di bukumu. So, what are they doing? Apa sih yang sedang mereka lakukan? They are playing. Ya, mereka sedang bermain. Bermain apa? Bermain menebak benda. Oke. Nah, tadi sudah kamu dengarkan ya. Yuk kita jawab. Bagian-bagian yang kosong itu dilihat anak-anak. Nah, kita sekarang jawab bagian yang kosong itu ya. Let's play a game. Oke. Is it a balloon? Nah, terus tadi temannya jawab apa? Ingat nggak? Nah, terus yang lagi ditutup matanya bertanya apalagi tuh? Hmm, is it a cake? Yes, it is. Oke. Bener nggak jawabannya? Nah, kalau salah coba diperbaiki. Kemudian ikuti jawabannya memelia. Oke, anak-anak? Oke, now we go to page 12. Vocabulary. Listen and trace. Okay, we don't have to listen the track. Oke, we just tracing the letters ya. Jadi, kita nggak usah listening, nggak usah mendengarkan tracknya. Karena kan itu sudah sesuai dengan gambar ya anak-anak. Tinggal kamu menebalkan huruf-huruf yang terdapat di gambar. Yuk, ambil pensilnya. Kita tebalkan number one. Robot. K-R-O-B-O-C. Robot. Number two. Teddy bear. Teddy bear. Yuk, ditebalkan. T-E-D-D-Y-B-E-A-R. Teddy bear. Number three. Toy. T-O-Y. Toy. Oke, the last one. Number four. Oke. Yo-yo. Masih menebalkan ya anak-anak ya. Y-O-Y-O. Y-O-Y-O. Next. Masih di halaman 12. Oke, lihat sekarang gambar yang ada di bawah. Di situ ada dua anak, laki-laki dan perempuan. Mereka sedang bermain di sebuah ruangan. Nah, kemudian anak laki-laki itu bertanya sama temennya. Is it a bla bla bla? Nah, dia nunjuk apa sih itu? Nunjuk teddy bear? No. Nunjuk yoyo? No. Apa yang ditunjuk? Robot. Oke. Is it a robot? Yes, it is. Now, we go to page 13. Tress and match. Oke, look at the picture. Oke. You have four picture in your book. Ya, ada empat gambar. Jadi, kamu tugasnya adalah kita ini akan menarik garis dan menembalkan huruf-huruf yang sudah di, apa namanya, di titik-titik itu ya, nak ya. Nah, sekarang kita tebelin. Number one. Teddy bear. Ya, number one udah ditarik garis ya, tuh. Pasangannya adalah C. Is it a teddy bear? Oke. Oke. Number two, yang mana? Is it a cake? Ya, lihat. Number three. Is it a gift? Number four. Is it a yoyo? Oke, jangan lupa tebalkan garis putus-putusnya ya. Next. Oke, after we finish discuss our student books, now it's your turn to the exercise in your workbook, page 6 until 9, part A until H. Nah, kalau sudah dikerjakan, I want you to capture your answers and send me the picture via WhatsApp. Jadi, setelah kamu mengerjakan workbooknya, membelia minta kamu memfoto tugas kamu, kemudian kirim lewat kue, minta tolong mama dan papa untuk mengirim tugasnya ya. Nah, jangan lupa pada saat mengirim tugas, kasih tahu juga identitas diri kamu, nama, kelas, kamar absennya. Jadi, membelia bisa menilai tugas kamu. Nah, membelia tunggu tugasnya hari ini ya, hari Kamis. Kalau bisa, tidak lewat dari hari Kamis ya, anak-anak, sehingga membelia bisa menilai tugas kamu segera. Oke? Oke, thank you for today. Thank you for watching my video. I'll see you next week. Bye-bye.